Tafadal untuk waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang malam hari ini telah mengumpulkan kita semuanya di Zoom meeting Musinin Club, Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, maka tak akan pernah kita bisa hadir di sini. Hadirnya kita di sini bukan karena kita yang mau, bukan karena kita yang mampu, tapi karena kita dipilih sama Allah. Nah, saya mau tanya nih, ada pegang Quran nggak ya? Lagi pegang Quran nggak semuanya? Quran digital kayaknya Ustadz, di HP masing-masing. Di HP boleh, pakai Quran juga boleh kalau ada, dibuka Quran terjemahnya. Karena gini, kalau saya biasa kajian, buka Qurannya sendiri aja. Jadi langsung interaksi sama Allah. Jadi gini, kalau kita pengen ngomong dengan Allah, maka kita sholat lah. Ketika kita sholat, maka kita ngomong dengan Allah. Kita ngadu, kita cerita, kita curhat, ngomong aja sama Allah. Tapi kalau kita pengen Allah ngomong dengan kita, tanda kutip Allah ngomong dengan kita, maka bukalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalam Allah. Karena semua Al-Quran ini adalah kalam Allah, maka ibarat kita sedang, Allah sedang ngomong dengan kita. Jadi kalau punya masalah, kalau pengen jawaban dari setiap peristiwa dalam hidup kita, maka bukalah Al-Quran. Maka semua jawabannya ada dalam Al-Quran. Kata Allah di surah ketiga, ayat ke-190. Mungkin bisa dibuka. Surah Ali Imran, ayat ke-190. Dan ayat ini sering sekali dibacakan imam-imam ketika sholat. Surah ketiga, ayat ke-190. Mungkin bisa dibuka. Surah ketiga, ayat ke-190. Ini saya pakai monitor di depan. Di mata saya agak ke atas sedikit. Nah oke, di surah ketiga, ayat ke-190. Kata Allah sesungguhnya, di penciptaan langit dan bumi. Artinya di seluruh alam semesta ini. Dan pergantian siang dan malam, malam dan siang. Artinya 24 jam dalam hidup kita. Kata Allah, la ayat. Ada ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat Allah. Maka setiap peristiwa yang menimpa dalam diri kita. Apapun kita terjadi, kita ketemu di luar dari diri kita. Setiap alam semesta ini dan setiap peristiwa 24 jam. La ayat. Itu ada ayatnya. Itu pasti ada sesuatu. Yang ingin Allah berikan pelajaran untuk kita. Yang terjadi dalam hidup kita 24 jam. Bagi siapa? Li'ulil albab. Tapi bagi ulul albab. Bagi orang yang mau berfikir. Siapa ulul albab itu? Di ayat ke-191-nya. Bisa dibuka. Di surah ketiga, ayat ke-191. Siapa sih ulul albab itu? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa ku'uda wa'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang ketika mereka berdiri, duduk, atau berbaring, yang selalu ingat-ingat Allah. Yang memikirkan penciptaan Allah. Mikirkan apa sih maksud Allah. Kenapa Allah buat aku begini. Kenapa ada peristiwa ini. Kenapa ini menimpa aku. Kenapa ini. Kenapa ini. Dia selalu berfikir apa ayat Allah ini. Karena Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Maka di dalam hidup kita, setiap peristiwa yang sudah kita alami, atau yang akan kita alami, atau yang sedang terjadi sekarang, Rabbana ma'khalaqtaha'azabatila. Bagi orang beriman, pasti dia meyakini tidak ada yang sia-sia. Pasti ada ayat ini. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang ingin Allah ajarin kepada aku. Rabbana ma'khalaqtaha'azabatila. Maka tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini, melainkan yang terjadi semuanya atas izin Allah, dan pasti ada ayatnya. Maka tidak ada yang kebetulan. Nah, hadirnya kita juga di Zoom meeting ini, pasti tidak ada yang kebetulan. Kita duduk ngaji di sini, bukan karena kita yang mau, bukan karena kita mampu, tapi kata Allah bisa dibuka di surah ke-20, surah Toha, surah ke-20, ayat ke-13. Nah, saya pengen coba dibaca, anggap Allah sedang ngomong dengan kita, gitu. Ketika kita buka Al-Quran. Surah ke-20, ayat ke-13. Nah, kata Allah, وَأَنَكْتَرْتُكَهُ Dan aku telah memilih kamu. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُحَا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُحَا وَأَنَكْتَرْتُكَهْ خِيَارَ juga artinya kebaikan. Artinya akan ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kamu, makanya Allah memilih kamu. Yang kedua, kenapa aku dipilih Allah? Bisa jadi ada kebaikan yang sebelum ini sudah kita lakukan, makanya Allah memilih kita untuk mendengarkan ayat-ayat Quran mendekatkan pelajaran malam hari ini. Karena mungkin ada kebaikan yang kita lakukan sebelum ini. Makanya Allah memilih kita. Masya Allah. Maka bersyukurlah kita dipilih sama Allah walaupun sedang nyetir, sedang di jalan. Sultan Ferry Jogja. Lagi nyetir, Masya Allah. Tapi tetap mendengarkan artinya apa? Bahwa Allah memilih kita. Banyak orang di jalan, tapi mungkin yang didengarkan musik, yang didengarkan hal lain. Tapi hari ini ayat-ayat Quran, Masya Allah, didengarkan. Nah, itu belum pembukaan ini. Masih menyapa-menyapa tadi. Menyapa dengan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Nah, sebelum saya masuk ke tema kita, malam hari ini, sebenarnya temanya nggak cocok dengan saya itu. Karena semua yang sudah hadir di Zoom ini, kan sultan-sultan semuanya. Mau jadi sultan yang sesungguhnya kayak gimana lagi? Ya kan? Kan sudah sultan ya. Jadi menjadi sultan yang sesungguhnya. Udah sultan, sudah. Masya Allah. Nah, maka hari ini kita hanya sharing-sharing ayat-ayat Quran saja. Sebenarnya ayatnya sudah ada. Tinggal dibuka saja. Apa kata Allah? Kul innama al-ilmu indallah wa innama ananazirumu bin. Ya, ilmu yang ingin disampaikan hari ini, semuanya datangnya dari Allah. Yakinlah. Semua datang dari Allah. Wa innama ananazirumu bin. Saya ini hanya speaker saja. Saya ini hanya bukakan ayatnya saja. Semua ilmunya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal buka Quran saja. Nah, maka hari ini saya cuma bukakan Quran saja. Ya, jadi tidak ada ilmu itu dari saya sedikitpun. Bukan saya yang pintar, bukan saya yang hebat. Tidak ada. Kul innama al-ilmu indallah. Semua ilmu ini datangnya dari Allah. Maka malam hari ini pun, yang menggerakkan mulut saya Allah, yang ingin menyampaikan materi ini juga Allah kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Wa innama ananazirumu bin. Saya hanya penyampai saja. Saya hanya guide saja untuk bukakan ayatnya. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman yang ada di Zoom ini semuanya. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu apa ya? Jadi biar kita interaksi gitu. Kira-kira. Langsung yang terlintas di pikiran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa sih? Kalam Allah. Kalam Allah. Oke, apa lagi? Menurut kita Al-Quran itu apa sih? Petunjuk bagi umat Islam. Petunjuk hidup. Oke, petunjuk hidup. Terus? SOP kehidupan. SOP kehidupan. Mantap. Ada lagi? Surat cinta. Surat cinta, Masya Allah. Surat cinta. Yang lain? Sudah. Jadi mungkin kita semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu adalah hudalinnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan ayatnya pun mungkin sudah kita hafal. Bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia. SOP kehidupan manusia. Manual book atau orang manusia. pertanyaannya, apakah sekarang di dalam hidup kita, kita sebagai manusia sudah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Apakah sekarang kebanyakan manusia benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya? Ketika dia ada pertanyaan, apakah dia benar-benar mencari jawabannya di dalam Al-Quran? Ketika dia berdari bangun tidur sampai tidur lagi, apakah aktivitasnya sudah sesuai di dalam Al-Quran? Ketika dia bergaul dengan teman, dia memilih partner, dia memilih teman, dia memilih bekerja, usaha, bisnis, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran? Ketika dia ingin memutuskan sesuatu, apakah keputusannya itu sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran? Ketika dia bingung, ada masalah, dia tidak mengerti sesuatu, apakah sudah mencari jawabannya di dalam Al-Quran? Kebanyakan manusia, kata Allah, Al-Quran ini kan diturunkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah itu pembuka, An-Nas itu penutupnya Artinya apa? Ketika kita ending dari kita belajar Al-Quran adalah menjadi manusia Ending kita belajar Al-Quran adalah menjadi manusia Jadi Al-Quran ini sebenarnya adalah memanusiakan manusia Menjadikan manusia menjadi manusia Kok kayak gitu? Menjadikan manusia menjadi manusia Kenapa? Karena selama ini manusia, banyak yang casingnya manusia Tapi kelakuan kayak binatang, mohon maaf Tapi kelakuan kayak hewan Kalau di dalam Al-Quran itu, kelakuan-kelakuannya itu ada di surat taubah semuanya Kalau kita ibaratkan perumpamaan binatang itu ada orang-orang yang seperti, mohon maaf Misalnya seperti bab satu atau seperti babi Babi itu halal, haram, hantam Dia kotoran sendiri pun dimakan Lihat manusia-manusia yang halal, haram, hantam, tak peduli mana yang kotor, mana yang bersih Itu seperti hewan, sifatnya Ada manusia yang seperti ular Lidahnya dua Di depan kita lain, di belakang kita lain Kayak ular Ada manusia yang kayak tikus Kayak tikus itu suka menggerogoti dari dalam Udah dia rusak, ngerusak orang lain lagi Ngerusak tim lagi di belakangnya Wah pokok banyak sekali Ada manusia casingnya manusia Tapi kelakuannya kayak binatang Kenapa? Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya Buka di surah ke-7, ayat ke-179 Ini bukan kata saya ya Kata Al-Quran Tadi, wa innama anna nazirumubin Saya cuma bukakan ayatnya saja Di surah ke-7, ayat ke-179 Nah mungkin yang MC-nya bisa dibacain Bang Adit ya Artinya aja Baik Ustaz 179 Ustaz ya Yes Baik Quran Surat Al-Arof Ayat 179 Artinya Sungguh Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahannam Karena kesesatan mereka Manusia yang seperti apa yang Allah masukkan dalam neraka jahannam? Karena kesesatan mereka Mereka memiliki hati yang tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka punya hati tapi tak pernah tadabur Quran Terus Dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Punya mata tapi tak pernah baca Quran Terus Serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Punya telinga tapi tidak pernah dengar kajian Quran Mereka itu? Mereka seperti hewan ternak Bahkan lebih sesat lagi Bahkan lebih sesat lagi Mereka itulah orang-orang yang lengah Nah jadi bukan kata saya ya Ada manusia-manusia Kesinya manusia hebat, keren Di hadapan manusia Wah pakai sesuatu yang keren, yang hebat, yang mewah Tapi di hadapan Allah kayak hewan, kayak binatang Kenapa? Karena tidak mendengar ayat Quran Tak pernah baca Quran Tidak pernah mentadaburi Al-Quran Hidupnya jauh dari Al-Quran Maka di hadapan Allah itu tidak ada artinya sama sekali Mau dia sekaya apapun, jabatan setinggi apapun Tidak ada urusan di hadapan Allah Nah makanya hari ini saya ingin kita semuanya buka Al-Quran Jadikan Al-Quran benar-benar sumber petunjuk di dalam hidup kita Maka saya hanya bukakan ayat-ayat Quran saja Itu sedikit pembukaan ya Walaupun agak sedikit ma'jleb sedikit lah ya Tidak ada masalah Tapi kan itu ayat Quran Memang membuat agak sesak-sesak nafas sedikit Kalau memang itu masuk ke dalam hati kita Nah baik Nah tadi sebenarnya Materinya, temanya harusnya dicari judul yang lain saja Jangan menjadi sultan yang sesungguhnya Undang saya itu lah Saya bukan sultan Saya ini paling bangun masjid sultan iya Bangun masjid sultan Jadi bukan sultan ya Hanya orang yang berusaha pengen bangun masjid Ya mungkin juga sedikit cerita Ada dengar juga ya Dikasih profile bahwa Saya bangun masjid sultan itu Dalam waktu 5 hari Bangun masjid dalam waktu 5 hari Jadi bukan Saya yang bangun sendiri Bukan Itu juga Bareng-bareng rame-rame juga 5 hari itu juga Bukan jangan pikir Masjidnya sesuatu yang bangunan yang mewah Tidak Bangunan sementara biasa saja Ya mungkin Ada yang sudah pernah ke Pontianak Ngeliat masjidnya Begitulah Dari Bajaringan Dari GRC Dalam waktu 5 hari Dan waktu itu memang Nggak pegang uang sama sekali Dapatnya dari mana? Kok bisa bangun masjid? Ya inilah rumahnya Allah Ketika peletakan Saya sedikit cerita lah ya Sedikit cerita Ketika peletakan batu pertama Di hari Jumat Itu kan saya sama Ustaz Luqman Terus Ustaz Luqman bilang Bahwa Insya Allah Jumat depan kita sholat Jumat disini Bayangkan Baru peletakan batu pertama Jumat depan langsung sholat Jumat Itu kan pusing kepala Gimana Bisa satu minggu itu Bisa sholat Jumat Nah akhirnya Tadilah Siap saja dulu Kita siap saja berjuang Maka Allah akan tunjukkan jalan Maka coba buka disurah ke 29 Ayat ke 69 29 Ini ayat pegangan saya juga ini Bisa dipakai Jadi kalau sudah ada ayatnya Kita yakin saja dulu Maka insya Allah pasti akan terjadi 29 Ayat ke 69 Di ayat ke terakhir Nah saya baca artinya saja Dan orang-orang yang serius pengen berjuang Berjihad Sungguh-sungguh di jalan Allah Berjuang ya Dia ingin membesarkan agama Allah Demi mencari ridonya Allah ya Bangun masjid itu berarti bangun rumahnya Allah Dia ingin menyenangkan anak yatim Dia ingin menyenangkan penghafal Quran Dia serius betul ingin mencari ridonya Allah Maka kata Allah Maka pasti Akan kami tunjukkan mereka Subulana itu banyak jalan Banyak jalan untuk mereka mencapai Apa yang mereka niatkan itu Maka tadi Saya berkeyakinan ketika Serius pengen bangun masjid Serius pengen bangun masjid Kita berjuang serius Maka yakin Allah akan tunjukkan banyak jalan Kalau satu jalan gak bisa Pasti ada jalan lain lagi Satu jalan gak bisa Pasti ada jalan lain lagi Ada jalan terus Ada jalan terus Maka banyak jalan Akhirnya singkat cerita Adalah tukang yang mau datang Allah datangkan semua pertolongannya Kalau ada yang pernah ke Pontianak Ke Masjid Sultan Masjid Sultan ini belum ada listrik Belum ada PDAM airnya Belum ada semuanya Kita di tengah hutan Jadi masjid yang saya bangun ini Di tengah hutan Belum ada air Belum ada listrik Tapi Allah datangkan Manager PLN datang ke sini Untuk pasangkan gardu listrik Senilai 50 juta Dan itu gratis Allah datangkan orang yang ngebor air Itu bayarnya 20 juta Dan itu gratis Semua Allah datangkan Sejadah semua ini Allah datangkan semuanya Jadi semuanya datang Bukan kita yang mencari keluar Tapi Allah yang datangkan Pertolongan itu Nah pertolongan ini Pertolongan ini Di dalam Al-Quran Namanya Sultanan Nasiroh Namanya Sultanan Nasiroh Nah maka nama masjid yang kita buat Namanya Masjid Sultanan Nasiroh Sebenarnya dari Al-Quran Tapi karena pengen Orang kenal brandingnya Masjid Sultan Sebenarnya kepanjangannya Masjid Sultanan Nasiroh Nah ini kita ambil dari mana? Dari surah ke-17 Ayat ke-80 Surah ke-17 Ayat ke-80 Sudah boleh dibuka Quran-nya Surah ke-17 Ayat ke-80 Nah Dari sinilah kata-kata Sultan ini Berasal Sultanan Nasiroh Pertolongan Allah yang spesial Nah saya tidak bahas Satu ayat full Saya mau bahas tentang Di Miladungka Sultanan Nasiroh Ladun Ladun Kan dalam bahasa Arab Kalau di sisi itu ada indah Ada ladun Ladun ini Di sisi Allah Tapi sesuatu yang spesial Yang jarang Allah keluarkan Contoh Ketika kita Tanda tangan Mungkin kita Biasa pakai pulpen Tintawan hitam Tapi ada satu pulpen Yang kita simpan Entah warna emas Entah warna apa Untuk Meng-ACC Atau tanda tangan Meng-approve Sesuatu yang penting-penting saja Ya Nah pulpen ini Dinamakan Kalau bahasa Arab Ladun Ladun Sesuatu yang spesial Yang jarang dikeluarkan Hanya untuk Momen-momen Atau orang-orang yang spesial saja Nah Allah punya Sultanan Nasiroh Pertolongan yang spesial Yang Allah turunkan Hanya untuk Orang-orang yang spesial Untuk siapa ini Pertolongan yang spesial ini Di ayat sebelumnya Untuk orang-orang yang tahajud Yang tidak pernah lepas tahajud Maka orang-orang yang tahajud ini Wah Ini pertolongan Allah Ini beda Dengan pertolongan Orang-orang yang biasa Maka pertolongan Orang-orang Allah Untuk orang-orang yang tahajud Ini pertolongan yang spesial Seperti magnet Bukan kita capek-capek nyari Tapi Allah yang datangkan Semua pertolongan itu Kuncinya dimana Tahajud Nah Jadi Salah satu amalannya Ketika Kita Mau bangun masjid kemarin Kita gak punya apa-apa Maka saya kumpulkan Santri-santri Alhamdulillah Santri kita disini Ada seratus orang Penghafal Quran semuanya Dan gratis Gak bayar Kita kumpulin Semua santri-santrinya Kita Bangun tahajud Dan Alhamdulillah Sampai hari ini Tidak pernah Bolong Tahajud Berjamaahnya Karena disitu Proposalnya Kita buat proposal Kita detail Kita cetak Kita print Buat proposal Di masjid kita ini Terus kita bacain Di sepertiga malam Plus doa-doa Orang-orang yang minta doakan Kita bacakan Diaminkan Seratus santri Di saat tahajud Itulah Turun Sultanan Nasirah Nah ketika kita Pengen bangun masjid Kita pengen bangun asrama Kita mintanya Sama Allah Di sepertiga malam Maka Tak pakai tunggu lama Dan Allah datangkan Sumpur tolongan itu Nah maka Yang pertama Yang mau saya sampaikan Amalan Sultan yang sesungguhnya Yaitu tahajud Jangan pernah Lepaskan tahajud Karena yang namanya Tahajud ini Ya ayuhal muzamil Kumilaila illa kolila Ya bangun pada Sedikit malam Sepertiga malam Dan yang Makna yang kedua Yang bisa bangun tahajud Kolila Hanya orang-orang yang sedikit Jadi gak banyak Orang yang bisa bangun tahajud Sampai kiamat Orang yang bisa bangun tahajud Itu adalah yang sedikit Dan yang sedikit Itulah yang VIP Maka orang-orang yang tahajud Adalah orang-orang yang V-VIP Di hadapan Allah Ya Dialah sultan sesungguhnya Ketika dia tidak pernah Meninggalkan Solat malam Itu yang pertama Ya Maka Tadi Ketika bangun masjid itu Jangan tunggu Apa Intinya siap saja dulu Yang pertama Maka Allah Akan tunjukkan jalan Maka ketika kita ingin Mengerjakan sesuatu Ada proyek Ada apa-apa Coba siap saja dulu Kalau memang niatnya Mencari ridonya Allah Siap saja dulu Masalah bisa atau tidak Itu urusan nanti Kalau sudah siap Maka Allah akan Berikan seribu satu jalan Kalau kita sudah tidak siap Maka Maka pasti akan ada Seribu satu alasan Kalau sudah siap Pasti ada seribu satu jalan Kalau sudah tidak siap Di awal Maka akan ada Seribu satu alasan Ada saja alasan Maka kita Kalau ada apa saja Siap saja dulu Siap Siap Gimana kalau kita buat ini Tadi saya lihat kan Acara fund day Acara ini Tidak ada Duitnya gimana acaranya Siap saja dulu Bismillah Gimana masalah ke depannya Allah pasti kasih jalan Siap Siap saja dulu Maka Allah kasih jalan Kalau sudah Di awal sudah Tak siap Banyak mikirnya Banyak kalaunya Kalau ini gimana Kalau ini gimana Kalau ini gimana Sampai hari Kami tidak nunggu sempurna Rahasia bangun malam Yang jarang sekali Dibukakan ayat Buka di surah ke-51 Surah ke-51 Surah ke-51 Kata Allah Di ayat ke-17 Maksudnya di dunia Mereka sedikit sekali Tidur pada waktu malam Jadi orang-orang yang sedikit Tidur pada waktu malam Mereka beristighfar Mohon ampun Mereka tahajud Mereka baca Quran Terus Dan harta-harta mereka Terdapat hak orang miskin Minta dan taknya meminta Mereka yang sering berinfak Nah Di ayat ke-23 Orang-orang yang sedikit sekali Tidur pada waktu malam Dan dia selalu tahajud Bangun malam Kata Allah Maka demi Tuhan Langit dan bumi Sesungguhnya Yang dijanjikan itu Akan benar-benar terjadi Seperti apa yang kamu ucapkan Maka Ketika dia mengucapkan sesuatu Maka Allah akan jadikan itu Buat orang yang tahajud Hati-hati dengan orang yang tahajud Kalau dia ngomong Kalau dia berucap Itu bisa jadi Nah maka Jangan pernah tinggalkan Amalan tahajud ini Inilah amalan The real sultan The real sultan Tahajud Nah Yang kedua Ketika itu Ini ada satu kisah Nabi sedang duduk-duduk Dengan para sahabat Nabi sedang duduk-duduk Dengan para sahabat Disitu ada Ada riwayat Mengatakan 4 sahabat Ada yang mengatakan 5 sahabat Sama Abu Zar Saya bahas Sedikit saja Karena ada intinya Di sahabat yang keempat Nah ketika itu Nabi lagi duduk-duduk Lagi ngobrol Santai Nabi itu Hadisnya keluar Dari mimbar Itu paling 20% Tapi ketika lagi santai Lagi perang Lagi di luar Lagi duduk Nabi bergerak Itu hadisnya Banyak sekali keluar Ketika Nabi bergerak Jadi bukan hanya duduk Diam saja Ngaji seperti ini Tapi bergerak keluar Ketika itu Nabi sedang duduk-duduk Santai dengan sahabat Ketika itu Nabi bilang Wahai sahabat Aku ada 3 hal Yang paling aku sukai Jadi Nabi suka 3 hal Apa kata Nabi Yang pertama Aku paling suka Wawangian Aku paling suka Parfum Aku paling suka Yang wangi-wangi Jadi Nabi itu Paling suka wangi Maka kalau mau ikut Sunnahnya Nabi Maka wangi-wangilah Terutama laki-laki Kalau perempuan juga wangi Tapi wanginya di rumah Untuk suaminya Maka parfum Nabi suka parfum Yang kedua Nabi suka Istri yang soleha Yang ketiga Nabi suka Tenang di dalam sholat Jadi 3 hal yang Nabi suka Saat itu Abu Bakar Langsung Lanjutkan Omongan Nabi Wahai Nabi Aku juga ada 3 hal Yang aku sukai Apa itu kata Nabi Yang pertama Aku paling suka Melihat wajah Nabi Kata Abu Bakar Paling suka Melihat wajah Nabi Yang kedua Abu Bakar itu Paling suka Infak All out Semuanya Harta dan tenaga 100% Karena pernah saat itu Ketika Umar Semua berinfak 50% Umar 50% Abu Bakar itu 100% Bahkan Sendok Garpu Semuanya diinfakkan Di jalan Allah Nabi tanya Gimana keluargamu Biar Allah dan Rasul Yang menjamin Jadi Abu Bakar itu Kalau infak Suka all out Full Itu Abu Bakar Paling suka Yang ketiga Abu Bakar itu Paling suka Menikahkan Anaknya Dengan Nabi Tiga hal Yang Abu Bakar Suka Ketika itu Umar langsung Ngomong juga Wahai Nabi Aku juga ada Tiga hal Yang aku sukai Kata Umar Kan asik ya Obrolan Kayak gitu Umar Ada tiga hal Yang Umar suka Yang pertama Umar paling suka Amar Ma'ruf Umar itu Paling suka Ngajak orang Pada kebaikan Bahkan ketika Umar baru Sehari masuk Islam saja Dia nanya Nabi Wahai Nabi Apakah Islam agama Yang benar Kalau benar Ya udah Terang-terangan Kita ajak orang Dia ketok rumah orang Tok-tok-tok Aslam tuh Aku udah Islam Gitu Umar Kok masuk Islam Atau enggak Bayangan Paling suka Dia ngajak orang Terang-terangan Itu Umar Yang kedua Umar paling suka Nahi mungkar Paling suka Mencegah pada Kemungkaran Yang ketiga Umar paling suka Berpakaian Sederhana Jadi yang pertama Amar Ma'ruf Yang kedua Nahi mungkar Yang ketiga Umar paling suka Berpakaian Sederhana Itu Umar Setelah itu Ali bin Nabi Tolib Langsung ngomong juga Wahai Nabi Aku juga ada Tiga hal Yang aku sukai Ali juga punya Tiga hal Yang disukainya Yang pertama Ali itu Paling suka Melayani tamu Paling suka Melayani tamu Jadi kalau ada tamu Kita tahu Ali Nggak seberapa Harta di rumah Tapi kalau sudah ada tamu Itu all out semuanya Bahkan sunahnya kita Ketika ada tamu Datang ke rumah kita Jangan tanyakan Ada urusan apa di rumah Layani sampai Dia kenyang dulu Kalau memang Dia ngomong Belum ngomong Kita jangan tanya Sampai dia ngomong Bahkan ada di Arab itu Sampai tiga hari dulu Sampai orang itu Nginap di rumahnya pun Nggak ada masalah Dilayani dulu Sudah tiga hari Sudah kenyang Baru ditanya Ada urusan apa Mau datang Sebegitunya melayani tamu Itu Ali paling suka Melayani tamu Yang kedua Ali itu paling suka Berkuasa Di saat panas-panas terik Itu Ali itu Di saat semua orang Sudah nggak tahan Kuasa jam 12 siang Saum sunnah gitu ya Dia paling suka itu Panas Arab kan gitu Tau kayak gimana Ali paling suka Yang ketiga Ali paling suka Menghunuskan pedangnya Ke musuh Kalau bayuan Sama musuh itu Sebelum perang itu Kan sering bayuan ya Bayuan dulu ya Nah kalau bayuan itu Ali paling senang Paling senang Menghunuskan pedang Ke musuh Tapi bukan karena Bukan karena Dia emosi Bukan karena apa Tapi karena memang Dijalan Allah Karena ada pernah Satu ketika Ali waktu itu Menghunuskan pedangnya Ke musuh Ketika itu Dia tanya Kau mau masuk Islam Ngucap syahadat Atau kubunuh Atau ketebas Maka orang itu Orang Yahudi ini Langsung ngeludah Ali Di ludahnya Ketika itu Ali Langsung masukkan Pedangnya ke sarung Jadi dia tanya Orang ini Heran dong Tadi kau mau bunuh aku Katanya Tapi ketika kuludah Kenapa nggak jadi Mau bunuh aku Tadi di awal pertama Aku membunuhmu Karena Allah Ketika kau ludah Aku emosi Aku takut Menghunuskan pedangmu Karena emosiku Maka aku nggak jadi Itu Ali Jadi tiga hal yang Ali suka Ali paling suka melayani tamu Berpuasa pada saat panas Dan Ali paling suka Menghunuskan pedang ke musuh Yang keempat Usman bin Affan Juga mengatakan Aku ada tiga hal yang aku sukai Yang pertama Usman ini Paling suka Mengenjangkan orang lapar Paling senang Ngasih makan orang ini Ini hobinya Usman bin Affan Yang kedua Usman paling senang Memberikan pakaian Ke orang yang bajunya Compang-camping Paling suka Ngasih pakaian Dan yang ketiga Usman bin Affan Paling senang Paling suka Baca Quran Itu hobi Jadi baca Quran itu Menjadi hobinya Usman bin Affan Bahkan ketika meninggal pun Usman bin Affan Sedang membaca Al-Quran Maka tiga hal amalannya Nah Bagi para pengusaha Terkadang Rol model kita Ini kan Sultan yang kita Tiru adalah Usman bin Affan Nah Bukan hanya cara Berbisnisnya saja Tapi tiga hal Yang Usman sukai Coba kita ikut sukai juga Inilah amalan Sultan Yang ketiga Kedua Ketiga Keempat Yang kedua Amalan Sultan yang kedua Adalah Senang mengenjangkan orang lapar Jadi suka ngasih makan orang Maka engkaulah The real Sultan Di hadapan Allah The real Sultan itu Orang yang suka ngasih makan orang Yang suka mengenjangkan orang lapar Maka kamu Kau seribuan Rakaat sholatmu Di masjid Kau berkhutbah Kau ceramah Kau jadi ustad Sedangkan di depanmu Ada orang kelaparan Dan kau tak kasih makan Maka Satu bungkus nasi Yang kau kasih itu Lebih baik Daripada ribuan ibadahmu itu Ngasih makan orang Yang ketiga Amalan Sultan yang ketiga adalah Suka Mengasih pakaian ke orang lain Ngasih pakaian orang lain Nah makanya Kalau kita Ngambilnya disini Ya Karena misalnya Munzalan Ada infak beras Ada pokok program-program Kalau program kita Santri berani Santri berani itu Bersih, rapi, dan wangi Ngasih pakaian ke Santri-santri pengapal Quran Ya Hari ini kita berikan mereka Pakaian terbaik Nanti giliran di akhirat Mereka Memberikan kita Jubah kemuliaan Karena pengapal Quran Akan memberikan jubah kemuliaan Bagi orang-orang yang Men-support mereka Ketiga di dunia Nah maka kita pakai Berikan gamis terbaik Bukan gamis beli di pasar Bukan second Atau laju leg pakai Tapi kita ukur Dan kita Berikan baju terbaik Ini amalan Sultan Usman bin Affan Dan yang keempat Amalan Sultan adalah Baca Al-Quran Suka baca Al-Quran Bahkan sahabat itu Ketika diperintahkan Baca Quran Satu hari Satu jus Berarti kan Satu bulan khatam Sahabat bilang apa Ya Rasulullah Masuk akal Satu hari Cuma satu jus Satu jus Ini cuma 40 menit Kita punya 24 jam Masa cuma satu jus Maka kata Nabi Ya udahlah Kalau begitu khatamkan Sepuluh hari Berarti satu hari Tiga jus Sahabat bilang apa Masa cuma tiga jus Baca Quran sehari Masa cuma satu jam Setengah sih Dalam 24 jam Tambah lagi lah Kalau begitu Bacalah lima jus Kata Nabi Masa lima jus Kami bisa Kalau begitu tujuh jus Tujuh jus Masih bisa Kalau begitu sepuluh jus Yaudah Tidak boleh lebih dari itu lagi Sepuluh jus sehari Maka sahabat itu Amalan yang baca Quran Itu ada yang sepuluh jus sehari Dan Usman bin Affan Salah satu orang Yang hobi baca Quran Baca Quran Kalau kita disuruh baca Satu jus satu hari Aduh Bukannya tak sempat Tapi waktu ini Tak sempat Sibuk kerja Sibuk ini Yaudah lah Setengah jus satu hari Aduh Setengah jus pun tentu bisa baca Yaudah lah Kalau begitu satu lembar Aduh Satu lembar pun tentu bisa baca Kalau begitu satu ayat Satu ayat pun tak terbuka Satu hari Gimana mau jadi Sultan Di hadapan Allah Baca Quran saja Kita sulit Maka Empat tadi Amalannya Yang pertama Tahajud Nih The real Sultan Ini pasti tidak pernah Tinggalkan Tahajud Karena Allah juga kasih Makamah Mahmudah Makamah Mahmudah itu Tempat di sisi Allah Yang terpuji Mungkin kita Pengusaha Kita jadi pengusaha Apa bedanya Usaha kita dengan usaha dia Usaha kita Makamnya Mahmudah Kenapa? Karena kita Tahajud Beda di sisi Allah Yang membedakan kita Di Tahajudnya Maka jadilah orang yang berbeda Dengan Tahajud tadi Tahajud Yang pernah tinggalkan Yang kedua Kalau kita mau ikut Amalan Usman bin Afan Yaitu Senang ngasih makan orang Mengenyangkan orang lapar Yang ketiga Amalannya Suka Memberikan pakaian Pakaian terbaik Ke orang Ke orang Ini pakaian juga Ada satu kisah Ada salah satu sahabat Ketika itu sahabat ini Sudah sakratul maut Dan diperlihatkan Amalan-amalan Yang diterima sama Allah Yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Nah apa amalannya Yang pertama Ternyata sahabat ini kan Dia berjihad Berperang di jalan Allah Dia bukan main ininya Bukan Oh pokok hebat semua amalannya Tapi ternyata Amal yang diterima Allah Tiga Yang pertama Ketika dia ada Sepotong roti Ketika itu Dia melihat ada orang yang kelaparan Dibelahnya rotinya jadi dua Dan diberikan kepada orang itu Dan itu amal yang diterima sama Allah Yang menyebabkan dia masuk ke surga Amal yang pertama Amalannya kedua Ketika itu dia habis pakai baju baru Dan dia punya baju yang lama Dilihatnya orang lain Diberikannya baju lamanya Dan dia pakai baju baru Ternyata itu amalan diterima sama Allah Yang menyebabkan dia masuk ke surga Yang ketiga Rumahnya itu jauh dari masjid Dan dia selalu berjalan kaki ke masjid Ternyata perjalanan dia ke masjid Itulah yang menyebabkan ridho Allah Sehingga dia masuk ke dalam surga Maka tiga amalan ini Ketika masuk surga Ternyata sahabat ini menyesal Jadi ada penyesalan di dalam surga Di surga itu menyesal Jadi orang yang masuk neraka menyesal Orang yang masuk surga menyesal Dua-duanya menyesal Orang yang masuk surga Itu menyesal terhadap Apa yang tidak dikerjakannya Apa kata sahabat ini Tau gitu Kalau memang amalan yang ngasih roti Itu diterima sama Allah Bukan separoh Tapi semua rotinya kuberikan Agar aku dapat surga yang lebih tinggi lagi Kalau memang tahu Pakaian itu Memberi pakaian yang menyebabkan ridho Allah turun Amalan diterima Bukan pakaian bekas Tapi pakaian baru yang kuberikan Kalau memang aku tahu Perjalanan ke masjid itu Amalan diterima sama Allah Maka ku jauhkan lagi rumahku Maka tiga amalan Menyesal ya Tahu gitu Karena surga itu Kita akan Kita nunggu terus Naik tingkat Naik tingkat Nunggu dalam keabadian Jadi orang-orang surga Di surga itu menyesal terhadap Amalan yang tidak dikerjakannya Kenapa tidak aku kerjakan Kalau di neraka Menyesal terhadap Apa yang dikerjakannya Kenapa aku kerjakan itu Ternyata itu yang membuat aku masuk neraka Maka sebelum kita menyesal Apapun kesempatan di depan mata kita Maka ambil Jangan sampai menyesal Peluang beramal soleh di depan mata kita Berikan yang terbaik Lakukan yang terbaik Maka itulah bisa jadi Itu amalan yang Diterima sama Allah Yang turun ridho Allah Turun rahmatnya Allah Yang menyebabkan turun rahmat Allah Dan itu yang diterima Jangan sampai kita nyesal Karena kita tidak memberikan yang terbaik Maka di saat tahajud Pastikan itu tahajud terbaik kita Di saat kita mengasih orang makan Pastikan kita kasih makanan yang terbaik Jangan sisa-sisa Ketika kita ngasih orang baju Pastikan itu baju yang terbaik yang kita berikan Ketika kita baca Quran Pastikan bacaan terbaik yang kita baca saat itu Maka kita akan menjadi The real sultan Sultan yang sesungguh insya Allah Jadi sultan itu bukan yang punya mobil banyak Yang punya rumah mewah Yang flexing sana flexing sini No Sultan yang sesungguhnya Ketika empat hal ini dia kerjakan Sultan dihadapan Allah Orang yang tahajud Orang yang suka ngasih orang makan Suka ngasih pakaian Dan suka baca Al-Quran Insya Allah Sebenarnya masih panjang lagi cerita-cerita Yang mau saya sampaikan Cuma sudah satu jam juga Nah Alhamdulillah Mungkin itu saja Mungkin pertemuan kita malam hari ini Insya Allah semoga ada kesempatan Di lain waktu lagi Bisa offline mungkin Kita lebih enak lagi Kita cerita-cerita Insya Allah Ini perkenalan saja Semoga di hadapan saya Karena sudah sultan-sultan semuanya Insya Allah Semoga kita juga sultan di hadapan Allah Oke terima kasih banyak semuanya Saya kembalikan kepada MC Bang Adi dipersilahkan Masya Allah The real sultan Masya Allah Mudah-mudahan Ayah Bunda Member Musinin Club Yang bergabung di sini Dan tentunya Semua member Musinin Club Yang juga Setelah bergabung Insya Allah Mudah-mudahan Allah Ijinkan Untuk bisa mengamalkan Amalan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Barry El Maki Masya Allah Yaitu ya di ahli tahajud Kemudian senang menyangkan orang lapar Kemudian suka mengasih Pakaian ke orang lain Dan senang atau hobi Membaca Al-Quran Masya Allah Baik Ayah Bunda Untuk selanjutnya Kami berikan kesempatan Untuk Ayah Bunda semua Memberikan pertanyaannya Untuk diskusi langsung dengan Ustadz Boleh di kolom chat Nanti dibantu di jawaban Ataupun langsung Raise hand Dan on cam Langsung bertanya kepada Ustadz Tafadol Baik coba di cek dulu Di kolom chat Baik jika ada yang Sudah Siap untuk langsung Bertanya Raise hand Nanti dibantu Oleh host Oleh Kami Untuk bertanya Diskusi langsung Dengan Ustadz Masya Allah Baik nampaknya Belum Ada Ustadz Masya Allah Masya Allah Ustadz Ijin Mendahului Untuk bertanya Ustadz Mengenai Tadi Daryl Sultan Yang memiliki Amalan Tadi baru 4 Yang disampaikan Nah ini Ustadz Boleh jadi Kita Setelah ini Ustadz Setelah mendengarkan Apa yang disampaikan Kita bakal Bersemangat Namun Yang menjadi PR Dan juga Ingin kami Pertanyakan Kepada Ustadz Bagaimana caranya Untuk istiqomah Setelah menjalankan Ini Ustadz Itu yang Tantangan yang Paling besarnya Seperti itu Ustadz Apa dah Ustadz Oke baik Nah ini pertanyaan Umum Hampir di setiap Kajian ya Pasti Kita tanya ini Sebenarnya Dua Dua Tapi begini ya Ada dua Amalannya Yang pertama Sekarang gini Ketika Habis dengar Kajian ini Kita kan semangat Gitu ya Semangat Ingin mengerjakannya Sehari Dua hari Tiga hari Batas Maksimalnya itu Semangatnya Mau tajud Mau cekuran dan lainnya Setelah itu Mulai down lagi Mulai Maka yang pertama Agar istiqomah Sering-sering ikut kajian Seperti ini Jadi Kan tiga hari ini Batas semangat kita nih Nah tiga hari itu Pastikan ikut kajian lagi Biar ngecas semangat lagi Udah lepas tiga hari lagi Enggak semangat lagi Ikut kajian lagi Memang harus seperti itu Jadi ikut terus kajian Minimal 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 Tiga hari sekali Karena kalau lewat dari itu Habis iman kita drop Yang kedua Yang kedua Butuh teman Jadi jangan jalan sendiri-sendiri Butuh teman yang saling mengingatkan Butuh kayak gini kan Musinin klub Ada satu komunitas Butuh masuk komunitas Apapun dalam kebaikan Yang saling mengingatkan Ya Nah yang ketiga bonus Yaitu doa Apa doanya yang diajarkan sama Nabi Nabi saja Sekelas Nabi loh Ada doa yang Nabi selalu ucapkan Di saat di rumah Kata Ibu Da'isyah Yaitu Wahai Zat yang membolak-balakan hati Hari ini rajin Besok malas Hari ini semangat Besok gak semangat Kan Allah yang membolak-balakan hati kita itu Maka Sabit Kolbi Kuatkan hatiku Agar tetap istiqomah di jalan ini Tiga caranya Yang pertama ikut kajian Yang kedua gabung komunitas Ada kawan Yang ketiga doa Ya Diamalkan Siap Masya Allah Siap Ustaz Masya Allah Sangat bermanfaat Untuk kami Yang senantiasa Tadi Naik imannya mudah-mudahan Semangat untuk Terus berada di majelis ilmu Untuk kami semua Insya Allah Aik Ustaz Ada pertanyaan nih Di kolom chat Ustaz Ijin Bacakan Ustaz Afwan Mau tanya Bagaimana Cara Memahami Al-Quran Terkadang Baca arti Kadang sulit Memahami Maksudnya Membaca terjemah Terkadang Sulit memahaminya Ustaz Begitu Ustaz Terpadol Buka di surah ke-16 Ayat ke-43 Nah surah ke-16 Ayat ke-43 Maka bertanyalah Kepada seorang yang punya ilmu Jika kamu tidak tahu Maka untuk bisa memahami Quran ini Memang harus ada gurunya Apa yang saya sampaikan ini Juga yang pernah guru Saya sampaikan Saya hanya menyampaikan ulang Ulama-ulama sampaikan Guru-guru kita sampaikan Semuanya kita sampaikan ulang Nah maka untuk bisa memahami Quran Untuk ada beri Quran ini Yang step pertama Harus tanya Dengan orang yang paham Harus tanya Dengan gurunya Jadi harus ada gurunya Dan Kita bukan hanya Menanyakan tafsir Kalau tafsir Bisa dibaca Misalnya ini kitab tafsir Lengkap Baca saja Sudah ada Yang kita butuhkan apa Tafsir juga sudah ada Di artikel Sudah lengkap semuanya tafsir Yang kita butuhkan apa Di surah ke-47 Ayat ke-24 Bisa dibuka Surah ke-47 Ayat ke-24 Bisa dibuka Yang kita perlukan adalah Mentadaburi Al-Quran Untuk membuka hati Karena orang-orang yang tidak Mentadaburi Al-Quran Maka hatinya akan terkunci Jadi ditadaburi Tadaburi itu apa sih? Memahami Ayat-ayat Setiap orang Satu ayat Itu bisa berbeda Tadabur di setiap orang Karena tergantung Kondisi dan peristiwanya Maka Tadabur itu Kita mendapatkan Agar mendapatkan hikmah Pelajaran yang bisa kita amalkan Atau praktekkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Itu kuncinya Bagaimana Tadaburnya beda-beda Maka yang perlu itu Yang penting tadabur Kalau tafsir Kita gak boleh lagi lah Tafsirkan Cukup sudah ada ulama-ulama Yang menafsirkan Ayat-ayat Tafsirkan Tafsirkan itu penjelasan-penjelasannya Nah itu Kita itu mentadaburi Ayat-ayat Quran Seperti tadi Ayat-ayat yang saya sampaikan Kan bisa relate Dalam kehidupan sehari-hari Ayat-ayat yang saya sampaikan Kan bisa dipraktekan Dalam kehidupan sehari-hari Begitu dia Masya Allah Jadi berguru Dan juga mentadaburinya Insya Allah Baik Ustaz Ini pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Pramita Arismawanti Ijin Ustaz Mana yang lebih Diprioritaskan Hatam Al-Quran Bacaan Arabnya Atau artinya Ketika sudah sering Hatam Bacaan Arabnya Tepada Ustaz Nah dua-duanya Jadi baca Quran Jadi ada tujuh Tingkatan dalam baca Tujuh grade-nya Yang pertama Al-Quran didengarkan setiap hari Yang kedua Al-Quran dibaca Dengan haqqo tilawati Dengan bacaan yang benar Yang ketiga Al-Quran dibaca artinya Yang keempat Al-Quran ditadaburi Sudah baca artinya Tafsirnya ditadaburi Ambil Apa maksudnya Apa hikmahnya Yang kelima Al-Quran diamalkan Yang keenam Al-Quran diajarkan Yang ketujuh Al-Quran dihafalkan Jadi ada tujuh Nah ini saya bahas Satu persatu Di seminar Semua bisa hafal Quran Insya Allah Jadi bisa ngapal Quran Dalam waktu lima menit Tiga baris Beserta artinya Bisa hafal Walaupun dia belum pernah Ngapal Quran sekalipun Dibahas tuntas Jadi tujuh Bukan cuman dua Tapi tujuh Nah dan ini Mana prioritas Semuanya ini prioritas Semuanya kalau bisa Kita amalkan setiap hari Kalau bisa Hatam Quran itu memang Ya sudah Itu jadikan rutinitas Satu hari satu just Itu rutinitas Ditambahlah Baca artinya Satu hari Satu halaman saja Gak ada masalah Tadabur Satu hari satu ayat Yang penting ada Gak ada masalah Hafalkan pun tidak ada tuntutan Bahwa kita harus menghafalkan Quran Dalam waktu lima tahun Sepuluh tahun Tidak ada tuntutan dari Allah Tapi setidaknya kita Dalam proses juga menghafal Quran Ya begitu Dipanjang lagi Oke Masya Allah Baik Ustadz Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz Insya Allah kita Batasi Sampai Pukul 21 20 Untuk waktu Indonesia Barat Baik Bismillah Assalamualaikum Ustadz Ijin bertanya Ustadz Ketika bulan Ramadan Mana yang didahulukan Antara kita Mengejar Hatam Al-Quran Tanpa mendalami Maksud dan Tadaburnya Atau kita Mengutamakan Pemahaman Dan mentadaburi Al-Quran Tapi gak mencapai Hatam Selama Ramadan Ustadz Padahal Ustadz Nah tadi saya bilang Bahwa Dua-duanya Itu perlu Kita baca Al-Quran Dan kita juga Memahami Ayat-ayatnya Tapi Tidak juga Kita harus Tadi memahaminya Dan Tadaburi Banyak ayat Tidak Nah kalau kita lihat Imam Syafi'i Imam Syafi'i Di dalam Bulan Ramadan Imam Syafi'i itu Menghatamkan Satu hari dua kali Jadi bukan satu bulan loh Satu hari Dua kali khatam 60 juz Artinya apa Imam Syafi'i Lebih mengutamakan Membaca Al-Quran Nah maka Sebenarnya bisa Kita tadaru Semalamnya Terus mungkin Sorenya kita kajian Quran Dapat dua-duanya Kalau boleh sedikit Boleh gak sih Ini ya Promosi Saya juga buka Kelas Ramadan Terbaik seris Khusus bulan Ramadan 6 kali pertemuan Kita bahas Tuntas masalah Ramadan Apa yang kita kerjakan Di bulan Ramadan Amalan-amalan Di bulan Ramadan Dan orang-orang yang rugi Tidak dapat apa-apa Di saat Ramadan Ya Itu ada juga Kelasnya Seperti itu Jadi baca Quran juga Itu bisa pada waktu malamnya Itu Waktu terbaik Baca Quran di saat Ramadan Itu malam Malam Itu baca saja Hantam saja Tiga juz Lima juz itu Baca saja Itu bisa itu Karena Allah menguatkan kita Allah mudahkan Segala amalan Di bulan Ramadan Itu ada ayatnya Allah mudahkan Yang biasanya kita sulit Di bulan lain Tapi di bulan Ramadan Allah mudahkan Itu Allah janji Di surah 2 185 Allah tak bakal Buat sulit Itu Mudah Baca Quran di bulan Ramadan Mau 2 juz 3 juz Itu pasti bisa Kebaca Nah sore-sorenya Mungkin kita bisa ikut kajian Mungkin seminggu sekali Seminggu dua kali Silahkan Tidak ada masalah Jadi bukan memilih Salah satu Begitu Insya Allah Insya Allah Sangat nikmat Dan menghayati Untuk sesi Ustadz pada malam hari ini Sehingga Tidak terasa Ternyata Waktu sudah lebih dari Satu jam Ustadz Ijin Nanti untuk Closing statement Kemudian juga Memimpin Untuk Ditutup Dengan doa Namun sebelumnya Mohon berkenan Untuk mendokumentasikan Kebersamaan kita Pada malam hari ini Baik untuk ayah bunda Kami persilahkan Dibuka On cam Kita akan Dokumentasikan Kebersamaan kita Pada malam hari ini Insya Allah Tafadol Alhamdulillah Terima kasih Ini sudah Cantik cantik Mas Perry itu mantap Masya Allah Alhamdulillah 30 Jus Masya Allah Siap 30 Jus Masya Allah Open Quran everyday Ini oke nih Oke Open Quran everyday Buka Quran setiap hari Masya Allah Baik Baik Ayah bunda Persiapan Untuk Dokumentasi Baik Baik Sesuai dengan arahan Ustadz Oke Dan ini 30 Jus Masya Allah Mudah-mudahan Allah Jadikan doa Untuk kita semua Bisa Menghatamkan Bahkan menghapalkan Al-Quran Masya Allah Baik Mohon dibantu Untuk host Hitungan 3 Langsung Didokumentasikan 1 2 3 Baik Sekali lagi 1 2 3 Baik Terakhir Jempolnya Boleh jempolnya 1 2 Terima kasih Ayah bunda Baik Kami Perkenankan Persilahkan Untuk Ustadz Closing Statement Dan juga Membindu doa Untuk sesi Pada malam hari ini Apa dulu Ustadz Baik Alhamdulillah Terakhir tadi Selain 4 amalan itu Satu saja Jadi lakukan yang terbaik Hari ini Lakukan yang terbaik Hari ini Ketika kita ingin Melakukan sesuatu Amalan Lakukan yang terbaik Hari ini Kita belum tahu Besok kita masih hidup Atau tidak Kata Nabi Kalau bisa kau kerjakan Sore ini Jangan tunggu besok pagi Kalau bisa kerjakan pagi ini Jangan tunggu sore hari Jangan pernah menunda sesuatu Lakukan yang terbaik Hari ini Yang bisa kita kerjakan Oke Nah terakhir juga Ada satu titip doa Bahasanya Ini ada satu doa Yang bisa diamalkan juga Dibaca di rumah nanti Disurah ke-38 Ayat ke-35 Ini doa sultan Sultan siapa? Sultan Sulaiman Nabi Sulaiman Ini doanya Minta kerajaan Yang tidak dimiliki oleh Orang satu pun di muka bumi Ketika kita punya bisnis Kita punya kerjaan Kita punya perusahaan Minta itu perusahaan Satu-satunya di muka bumi Yang paling hebat Ini doa sultan Ini dahsyat Dasyat Oke baik Kita sama-sama doa La ilahil anta subhanaka Ini kuntu mina zalimin Rabbana hablana min azwajina Wa zuriyatina Kurra ta'ayun Waja'alna limutakina imamah Rabbi adkhilni mudkhala sidikin Wa akhiritni mukharja sidikin Waja'alni min ladunka Sultanan nasira Waja'alna min ladunka Sultanan nasira Rabbi filli wahablimulka Layanbagi li ahadi min ba'di Innaka antal wahab Rabbi hablimina salihin Rabbi ja'alni mukimah salati Wa min zuriyati Rabbana Wa taqabbal dua Rabbana hablana min azwajina Wa zuriyatina kurra ta'ayun Wa ja'alna limutakina imamah Rabbi filli wa li waliday Warhamhumma Kama Rabbayani saghira Rabbi irhamhumma Kama Rabbayani saghira Rabbana atina Fiddunni hasanah Wa fila akhiritia sanata Wa kina'aza banar Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salami Warahmatullahi wabarakatuh Syukron Jejak Allah khair Untuk Ustaz Beri Al-Maki Sampai jumpa di Jogja Mas Siap Mudah-mudahan berjumpa Di sesi selanjutnya Bahkan offline Masya Allah sehat-sehat Masya Allah berkah Baik Alhamdulillah Syukron Ayah Bunda yang sudah hadir Pada sesi Reboan Pada malam hari ini Mudah-mudahan Allah senantiasa Berikan kita ke istiqomahan Untuk berada Dalam komunitas baik ini Dan juga Terus support Doakan Untuk program-program Kebaikan Yang kami jalani Baik sekali lagi Kami ucapkan Jajah kumulahu khairan Kita tutup Dengan sama-sama Mengucapkan Alhamdulillah Dan kita Tutup dengan doa Kaparatul Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilah ilah Antas Takbiru kawatuh Wabillahi topi Kuali hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh